Hai semua, jumpa lagi di channel youtube Natasya Kitchen Semoga hari ini semua penonton Natasya Kitchen diberikan kesehatan dan rejeki yang berlimpah Di video kali ini saya mau buat kue kering janit milo Kalau mau tau cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya Pertama-tama, siapkan 1 buah wadah, lalu masukkan 100 gram margarin setara dengan 7 sendok makan Margarin bisa dimix dengan butter atau sesuai selera ya teman-teman 75 gram gula halus setara dengan 5 sendok makan Gula halusnya kita ayak karena gula halus sering bergerindil Selanjutnya, aduk-aduk sampai tercampur dengan rata Setelah tercampur rata seperti ini, tambahkan 180 ml minyak goreng atau minyak sayur Lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata Setelah itu, tambahkan 30 gram susu bubuk denkau setara dengan 3 sendok makan 50 gram maizena setara dengan 5 sendok makan Kemudian aduk-aduk sampai tercampur dengan rata Setelah tercampur rata seperti ini, tambahkan 250 gram tepung terigu protein rendah atau kunci biru Setara dengan 25 sendok makan 100 gram milo setara dengan 3 saset Setelah itu, aduk-aduk sampai tercampur dengan rata Supaya adonannya lebih cepat tercampur rata dan kalis Lanjut kita uleni menggunakan tangan Dan pastikan tangannya sebelumnya sudah dicuci bersih ya teman-teman Setelah adonannya tercampur rata dan kalis Seperti ini Kemudian supaya besarnya sama Kita takar menggunakan sendok takar ukuran 7,5 mili Dan jika ditimbang beratnya sekitar 7 gram ya teman-teman Selanjutnya, ambil satu bagian adonan Lalu kepal-kepal Kemudian bulatkan Setelah itu, baluri dengan tepung roti Ini tepung rotinya sebelumnya sudah saya haluskan menggunakan blender ya teman-teman Setelah itu, beri topping choco chip Agak ditekan sedikit ya Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dibentuk Setelah seluruh adonan selesai dibentuk seperti ini Kemudian adonan ini siap kita panggang Dan sebelumnya ovennya ini sudah dipanasi sekitar 10 menit menggunakan api sedang Dan ini ovennya sudah dalam keadaan panas Lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven Kemudian panggang sekitar 30 menit menggunakan api sedang Cenderung kekecil sampai matang Nanti di menit kelima belas Tukar posisi loyang yang dari atas ke bawah Yang dari bawah ke atas supaya matangnya merata Dan jangan lupa untuk lubang yang di atas dibuka ya teman-teman Kemudian untuk oven listrik Sebelumnya juga sudah dipanasi di suhu 150 derajat celcius Api atas bawah selama 15 menit Dan ini ovennya sudah dalam keadaan panas Lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven Oven di suhu 150 derajat celcius Api atas bawah selama 30 menit sampai matang Dan sesuaikan dengan oven masing-masing Yang di oven tangkring sudah 15 menit Kemudian kita tukar posisi loyang yang dari atas ke bawah Yang dari bawah ke atas supaya matangnya merata Setelah itu panggang lagi sekitar 30 menit sampai matang Setelah total pemanggangan selama 30 menit Ini yang di oven tangkring Kue keringnya sudah matang Kemudian angkat dan keluarkan dari oven Yang di oven listrik sudah 30 menit Kue keringnya sudah matang Kemudian angkat dan keluarkan dari oven Nah ini dia kue kering janit milonya sudah jadi Kue kering janit milo ini Rasanya sangat enak dan sangat renyah Ini recommended banget buat isi toples lebaran ya teman-teman Ini wajib dicoba Satu resep ini menghasilkan 2 toples ukuran 500 gram ya Setelah kue keringnya sudah dingin Kemudian susun ke dalam toples Terima kasih karena sudah menonton Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya Supaya tidak ketinggalan video kami berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video kami Sampai jumpa di video kami